selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang kesekian kalinya mempergunakan memanfaatkan waktu, luang, longgar sempat kita untuk berada dalam kebaikan yaitu tolabul ilmi Kitab Om Datil Ahkam yang kita pelajari Yang semua dalil-dalil disebutkan di dalam kitab ini Tidak dilakukan lagi Karena dinukil dari kitab yang sahih Dari dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Atau yang biasa disebut di dalam kitab-kitab hatis itu Muttafakun Alaih Sudah sampai kepada kitab Atau sudah kita pelajari Babul Mawakit Hatis yang pertama dan kedua Kita akan bacakan Kita akan lanjutkan hadis yang ketiga Urutan bab An Jabiri Ibn Abdillah Radhiallahu anhuma kola Dari Jabir bin Abdillah Berkata Ini sahabat Nabi Baik Jabir ataupun bapaknya Abdullah ini Dua-duanya Bapak dan anak ini adalah sahabat Nabi Sehingga dalam catatan penulisan itu Biasa kalau bapak dan anak sama-sama sahabat Nabi itu Radhiallahu anhuma Seperti Anibni Umaro Nah itu Radhiallahu anhuma Nah disini Jabir bin Abdillah Radhiallahu anhuma Itu berarti dua-duanya adalah sahabat Nabi Radhiallahu anhuma Jabir ini mengatakan Berkata Karena An-Nabiyyuh Sallallahu alaihi wasalam Adalah Nabi Sallallahu alaihi wasalam Yusalli dhuhro Beliau Sholat dhuhur Bil hajiroh Dengan sebutan Sholat hajiroh Atau di waktu hajiroh Al-hajiroh ini adalah Shiddatul Har Ba'da zawal Jadi Sangat panas Keadaan sangat panas Sesudah tergelincirnya Matahari Di siang hari Jadi tergelincirnya Matahari di siang hari itu Ketika matahari Berada di atas Kemudian bergeser Ke arah barat Maka bergesernya Atau tergelincirnya Matahari Itulah waktu Sangat panasnya Di siang hari itu Yang disebut dengan Al-hajiroh Beliau Sholat dhuhur Di waktu itu Di waktu hajiroh Jadi tidak Pada waktu Matahari Berada di atas Sehingga tidak ada Bayang-bayang Nah al-hajiroh itu Mataharinya sudah Bergeser ke Sebelah barat Sehingga Ada bayang-bayang Tapi situasi Atau keadaan Waktu itu Ya Saat itu sangat Panas Makanya disebut Al-hajiroh itu Dengan Sebutan Sidatul har Ba'dazawal Itu waktu Sholat dhuhur Jadi Bisa disebut Kalau di hati sebelumnya Itu Sholat dhuhur itu Dengan hajiroh Kemudian Kemudian Wal asroh Beliau Sholat asar Waktu Sholat asar Yang dilakukan Oleh Rasulillah Sallallahu Salam Adalah Wasamsu Naqiyatun Matahari Putih Jernih Bersih Jadi Bapak ibu pujama Sekalian Penetapan Waktu Untuk Ibadah Sholat ini Itu Berdasarkan Atau Ditentukan Dengan Matahari Jadi Ketentuannya Ukurannya Itu adalah Matahari Dan ini Bisa kita Lakukan Kalau Kondisi Di tempat Kita ini Cerah Jadi Tidak musim Penghujan Itu Kita bisa Melihat Ini Waktu Duhurnya Sekian Waktunya Kemudian Asarnya Sekian Ini Dengan Keadaan Perjalanan Matahari Karena Memang Mataharinya Berjalan Matahari Bumi Bulan Bintang Planet Planet Aden Semuanya Berjalan Berada Pada Garis Edarnya Kalau Matahari Muncul Terbit Dari Arah Timur Kemudian Tenggelam Di Arah Barat Suatu Ketika Nanti Di Akhir Zaman Termasuk Tanda Sangat Dekatnya Hari Kiamat Ketika Matahari Itu Berjalan Dari Arah Barat Kemudian Tenggelam Di Arah Timur Jadi Jadi itu Waktu Sholat Duhur Dan Asar Jadi Asar Ini Wal Asra Nabi Sholat Asar Itu Was Samsu Nak Yatun Nak Yatun Itu Sovyatun Jadi Bersih Mataharinya Itu Masih Kelihatan Bersih Waktu Sholat Asar Itu Bersihnya Bagaimana Lam Tad Kul Ha Sofratun Walat Tawayur Jadi Tidak Ada Apa Itu Tidak Masuk Pada Matahari Itu Warna Kuning Mataharinya Itu Masih Putih Bersih Jadi Tidak Kekuningan Atau Tidak Ada Perubahan Masih Bersih Jernih Begitu Itu Waktu Sholat Asar Qalal Ulama Para Ulama Itu Berkata Untuk Nengeri Niteni Itu Waktu Sholat Asar Itu Adalah Pada Waktu Kita Berdiri Kemudian Ada Bayang Bayang Kita Panjang Bayang Bayang Dengan Kita Bayang Bayangannya Itu Sama Dengan Kita Berdiri Itu Waktu Sholat Asar Ini Sangat Diukur Tinggi Kita Berapa Kemudian Ada Bayang 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 Ayang 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 Panjang Sama Dengan Diri Kita Itulah Waktu Sholat Asar Jadi Tidak Ditentukan Dengan Jam Sebenarnya Ada Adanya Jam Itu Untuk Memudahkan Untuk Memudahkan Makanya Untuk Beberapa Waktu Ini Kita Bisa Melihat Waktu Ini Berputar Dengan Agak Cepat Subuh Maju Maghrib Maju Isak Maju Tuhurnya Maju Suatu Ketika Nanti Juga Akan Mundur Agak Panjang Ini Dalil-dalil Yang Perlu Kita Ketahui Di Dalam Kitab Ini Wasyamsu Nakyatun Wal Maghribu Dan Beliau Sholat Maghrib Kapan Waktu Sholat Maghrib Itu Ida Wajabat Ketika Matahari Itu Wajib Artinya Ketika Matahari Itu Wajib Itu Matahari Sudah Tenggelam Ketika Matahari Itu Tenggelam Makanya Disebut Dengan Huruf Busam Si Atau Tempat Tenggelam Disebut Maghrib Maghrib Kalau Tempat Munculnya Disebut Masyri Jadi Tenggelam Matahari Disebut Maghrib Jadi Waktu Sholat Maghrib Itu Ukurannya Ketika Matahari Tenggelam Ukurannya Bukan Azan Kalau Azannya Belum Tenggelam Tidak Ada Sholat Belum Waktunya Adanya Azan Itu Karena Ada Perhitungan Waktu Demikian Ini Sehingga Dikemandangkan Azan Tanda Masuk Waktu Sholat Jadi Wal Maghrib Ida Wajabat Sholat Maghrib Ketika Wajib Maksudnya Waktu Tenggelam Wal Isha Adan Beliau Sholat Isha Ahyanan Wa Ahyanan Ahyanan Wa Ahyanan Itu Kadang-kadang Dan Kadang-kadang Maksudnya Kadang-kadang Dan Kadang-kadang Itu Bagaimana Melihat Mustami Melihat Jamaah Wa Ida Ro'ahum Ketika Beliau Melihat Mereka Kau Muslimin Abut Tau Mereka Itu Berlambat Lambat Artinya Mereka Tidak Segera Berkumpul Di Waktu Sholat Isha Jadi Jadi Masih Ada Yang Layah Layah Nopo Enten Sengketi Lemen Nopo Kesibuan Kesibuan Sehingga Tidak Mendatangi Atau Tidak Hadir Di Masjid Waktu Sholat Isha Maka Ketika Rasulullah Melihat Kaum Muslimin Banyak Yang Belum Datang Ke Masjid Yang Ahoro Beliau Menunda Waktu Sholat Isha Artinya Mengakhirkan Waktu Sholat Isha Yang Nantinya Disebut Di dalam Hadis Itu Dengan Al Atamatu Yaitu Sholat Atamah Dilakukan Karena Agak Dimalamkan Waktu Sholat Isha Ini Dan Itu Sebaik Baik Waktu Sholat Isha Kalau Tidak Memberatkan Waihda Aw Ida Ro'ahum Ije Tama'u Ketika Beliau Melihat Mereka Kaum Muslimin Itu Berkumpul Jadi Kalau Di Waktu Sholat Isha Pada Awal Waktunya Ini Ternyata Banyak Kaum Muslimin Sama Berkumpul Ajalah Maka Beliau Menyegerakan Sholat Isha Atau Terbalik Redaksi Yang saya Baca Yang Pertama Wal Isha Ahyanan Wah Ahyanan Ida Ro'ahum Ijtama'u Ajalah Wa Ida Ro'ahum Abta'u Akhara Was Subha Kemudian Waktu Sholat Subuh Beliau Sholat Subuh Itu Kanan Nabi Yusallahu Alih Wasallam Yusalliha Bi Holasin Beliau Mensolati Subuh Itu Bi Holasin Di Waktu Holas Remang Remang Jadi Tidak Jelas Tidak Padang Mboten Padang Mboten Kepetangan Mboten Jadi Remang Remang Itu Holas Itu Samar Samar Jadi Masih Belum Jelas Nah Sama Sekalian Kita Mendapatkan Pelajaran Di Dalam Hadis Ini Yang Menjelaskan Tentang Afdol Waktu Waktu Untuk Menunaikan Solat Lima Waktu Nah Ini Supaya Menjadi Perhatian Seluruh Kaum Muslimin Tiap Hari Tiap Malamnya Ada Waktu Waktu Khusus Wajib Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Dipandang Ruksoh Korting Karena Dulu Syariatnya Dulu Seperti Jamannya Nabi Musa Sehari Semalam Itu Solat 50 Rukaat Kemudian Adanya Isra Mi'raj Rasulillah S.A.W Kemudian Ada Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Solat Lima Waktu Itu Yang Diwajibkan Kepada Seluruh Kaum Muslimin Itu Pun Banyak Di Kalangan Kita Kaum Muslimin Yang Solat Kadang Kadang Solat Tidak Jangkep Solat Seenaknya Sendiri Maka Kita yang Ngaji Kita yang Mempelajari Ilmu Ilmu Islam Hatis-hatis Nabi S.A.W. ini Kita belajar Untuk Merubah Merubah Keadaan Diri Kita ini Termasuk Perkara Penting Ibadah Yang Kaitanya Dengan Hak Nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Solat Kita Diperintah Oleh Allah Wa Akimu Solat Wa Atuzaka Jelas Di dalam Al-Quran Perintahnya Kulia Ibadiyalladina Yukimunas Solat Supaya Mereka Hamba-hambaku Itu Mereka Itu Menegakkan Solat Jadi Kita Perusaha Untuk Memperhatikan Solat Kita Termasuk Waktu-waktu Kita Harus Solat Meskipun Kita Sibuk Meskipun Kita Sakit Dalam Keadaan Bagaimanapun Kita Itu Wajib Menegakkan Solat Dalam Keadaan Mukim Atau Dalam Keadaan Musafir Sehat Atau Sakit Solat Itu Wajib Makanya Harus Kita Perhatikan Hanya Saja Ada Perbedaan Perbedaan Solat Dimukim Dan Solat Dimusafir Atau Solat Dalam Keadaan Sehat Atau Solat Dalam Keadaan Sakit Tapi Yang Yang Paling Pokok Penting Adalah Solat Itu Wajib Harus Ditunaikan Sehari Semalam Lima Kali Kita Masuk Pada Babul Mawakit Bab Tentang Waktu Waktu Solat Waktunya Kapan Langsung Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wali Wasallam Tadi Di Dalam Hadis Sudah Kita Terjemahkan Yang Pertama Beliau Melakukan Solat Duhur Karena Menurut Beberapa Riwayat Pertama Kali Solat Yang Ditegakkan Oleh Rasulullah Sallallam Yang Pertama Kali Dada Solat Duhur Wallahu Alam Waktunya Solat Duhur Itu Adalah Kina Tami Lu As Samsu An Gab Disama Itu Pada Waktu Matahari Condong Dari Tengahnya Langit Jadi Matahari Sudah Bergeser Itu Waktu Solat Duhur Sehingga Demikian Juga Sebagian Ulama Jumhur Ulama Itu Juga Menyamakan Waktu Solat Jumat Dengan Solat Duhur Jadi Waktu Solat Duhur Kapan Waktunya Sama Seperti Solat Duhur Hanya Saja Sebagian Ulama Yang Lain Berdasarkan Dalil Dalil Dan Hatis Hatis Yang Dipandang Sohi Itu Boleh Dilakukan Sebelum Waktu Solat Duhur Itu Waktu Solat Jumat Karena Ada Penjelasan Kalau Orang Sudah Mengerjakan Solat Tidak Tidak Solat Jumat Tapi Bagi Imam Merawat Tetap Ada Kewajiban Solat Jumat Bagi Kaum Muslimin Ruksa Yang Sudah Mengerjakan Solat Tidak Solat Jumat Itu Menunjukkan Bahwa Waktunya Pagi Kemudian Juga Di Dalam Hatis Yang Dijadikan Sebagian Ulama Berpendapat Waktu Solat Jumat Itu Adalah Waktu Kobla Zawal Kalau Duhur Itu Bakda Zawal Istilah Bakda Zawal Itu Matahari Sudah Dari Tengah Minka Betisama Minka Betisama Itu Berada Di Tengah Tengah Kemudian Bergeser Ke Sebelah Barat Itu Namanya Bakda Zawal Nah Kalau Kobla Zawal Berarti Matahari Itu Berada Berada Di Sebelah Agak Timur Nah Itu Disebutkan Dari Ulama Yang Berpendapat Demikian Itu Karena Ada Sahabat Nabi Yang Mengerjakan Solat Jumat Kemudian Baru Tidur Kowilullah Sesudah Solat Jumat Jadi Di Siang Hari Itu Ada Istilah Kowilullah Kowilullah Itu Tidur Sejenak Di Siang Hari Untuk Melepaskan Kepenatan Walaupun Tidak Angler Namanya Kowilullah Dan Itu Waktunya Kobla Zawal Jadi Di Dalam Hatisnya Itu Solat Jumat Baru Kemudian Tidur Dan Tidur Itu Disebut Kowilullah Dan Kowilullah Itu Adalah Sampai Pertengahan Matahari Jadi Belum Masuk Waktu Solat Tuhur Sehingga Sebagian Ulama Berpendapat Itu Boleh Solat Jumat Itu Dilakukan Sebelum Solat Tuhur Sebelum Waktu Solat Tuhur Juga Juga Jam Pinten Jam Sepuluh Jam Sebelas Setengah Dua Belas Atau Mendekati Tapi Kau Muslimin Ya Harus Memahami Terlebih Dahulu Kalau Misalnya Dilakukan Solat Jumat Biasa Di Masjid Ya Muslimin Seluruhnya Yang Biasa Solat Di Sini Harus Tahu Dulu Nanti kalau tidak tahu Kok tidak ada sholat disini kan begitu Timbul banyak pertanyaan Makanya ngaji Supaya tahu Supaya mengerti dalil-dalilnya Ada di dalam kitab Nailul Autor disebutkan Waktu sholat Jumat Cuma di dalam kitab Om Datil Ahkam ini Tidak disebutkan Hanya saja saya sisipkan Penjelasan karena di hari Jumat itu Orang-orang yang beriman Diwajibkan untuk sholat Jumat Sehingga berkaitan Dengan waktunya Menurut jumhur ulama Itu ya waktunya Sama seperti sholat duhur Itu sudah waktu yang aman Walaupun sebagian ulama juga Berpendapat boleh Dilakukan sebelum sholat Duhur Kemudian Waktu sholat asar Itu adalah Jadi waktu sholat asar itu adalah ketika matahari Masih putih Putih bersih Tidak ada campuran Kekuning-kuningan Tidak ada perubahan Sehingga kata ulama Ukurannya begini Itu bayang-bayang Segala sesuatu itu Menjadi Mislah Sama Seperti Yang dibayang-bayangi Misalnya tadi Ada matahari Matahari Kan ini Menyinari Kan ada bayang-bayangnya Nah Bayang-bayang ini Panjangnya Ukurannya Sama dengan ini Berarti itulah Waktu sholat Sholat asar Jadi Kalau saya ingin Mbak Ternusah Ini ngali jam Ini aku tahu Ukurannya adalah Mata Matahari Atau ada sesuatu yang Dijadikan Ukuran Atau alat Untuk melihat Bayang-bayang Kalau duhur tadi Berarti sudah bergeser Mataharinya Ada bayang-bayangnya Sedikit Itu Al-Hajiroh tadi Nah kemudian Sholat maghrib Sholatnya itu Ya Waktu matahari Berada di tempat Tenggelamnya Kemudian Sholat isa Wa'annal isa'a Beliau melakukan Sholat isa itu Yuro'i fiha Halal mu'tamin Beliau itu Menjaga Memperhatikan Pada waktu Sholat isa itu Tentang keadaan Para makmum Ini khusus Sehingga Kalau waktu-waktu Di luar Sholat isa itu Diutamakan Lebih utama Itu Di permulaan Waktu Di permulaan Waktu Kecuali sholat isa sholat isa ini sehingga seorang imam itu imam rawatib itu memperhatikan memperdulikan tentang keadaan makmum dalam hadis ini ditebutkan fa'in ha'doru fi awwali waktiha kalau para makmum itu hadir pada permulaan waktu sholat isa awal waktu sholat isa itu kapan kalau ukurannya matahari tadi kan sudah kita kerjakan sholat maghrib sebentar lagi sholat isa ukurannya bagaimana niten ini beripun jadi cara apa nengeri waktu sholat isa itu zawa lusafak al-ahmar zawa lusafak al-ahmar jadi hilangnya ufuk yang memerah jadi kalau apa warna merah di sebelah barat itu sudah hilang nonton nih berarti itu sudah masuk awal waktu sholat isa kan kalau tidak ada dan hilang nonton nih itulah awal waktu sholat isa maka kaum muslimin para sahabat nabi waktu itu ya ketika sudah berkumpul sholau mereka sholat ketika kaum muslimin itu ternyata belum hadir pada waktu sholat isa padahal sudah ada adhan misalnya sudah diadhani banyak yang belum datang nonton biasanya datang kaum muslimin sudah biasanya datang kok tidak hadir kok sedikit sekali ditunggu maka rasulullah s.a.w itu biasa melihat keadaan makmum seperti ini beliau mengakhirkan waktu sholat isa itu sampai mendekati separuh permulaan dari waktu malam dan itulah fa'inahu waktuha al-afdul laulal masakoh itulah waktu yang paling utama yaitu waktu sholat isa yang disebut dengan sholatul atamah al-atamah itu karena waktunya diundur agak malam mendekati awal dari waktu malam separuh malam laulal masakoh kalau tidak ada keberatan dari kaum muslimin di dalam hadis yang lain itu sampai disebutkan Umar bin Khotob itu mendatangi Rasulullah s.a.s ini keandang-anggah komat keandang-anggah sholat padahal pun diadani akhirnya Umar bin Khotob datang kepada Rasulullah ya Rasulullah as-salatu ya Rasulullah as-salatu ya Rasulullah ya Rasulullah sholat ini wan-nisau wal-hilman yar-kudun jadi anak-anak dan perempuan-perempuan sama tertidur di masjid nunggu sholat isya mereka tertidur ya Rasulullah as-salatu ya Rasulullah nah kemudian Rasulullah s.a.w. keluar mendatangi muslimin kemudian beliau mengatakan laulaan asyukwa ala ummati kalau tidak memberatkan atas umatku inilah sholat yang paling utama hadihissa al-atamah ya ini atamah ini waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat hisah jadi batasannya ya ilanisvilail minanisvilawal minalail separuh permulaan dari waktu malam cuman jangan menjadi kebiasaan kadang-kadang menjadi kebiasaan ditunda-tunda mengakhirkan sholat turu disik dilemerien akhirnya para esok kajangnya sholat subuh sholat isak rumien kadang-kadang terjadi seperti itu utawi nanti aja digandeng sama sholat malam sepertiga akhir jam satu jam dua setengah tiga sholat isak kemudian sholat malam nah tidak demikian maksudnya kemudian wa'anna sholat tassubahi ada pun sholat subuh itu pada saat indah awal ikhtilat iddiyai biddulat biddulat yaitu ketika permulaan bercampurnya cerah terang dengan kegelapan itu yang disebut dengan golas tadi bigolasin bigolasin tinggi boten terlalu kepetangan juga tidak terlalu kesiangan remang-remang sehingga dipahami di dalam hatis ini tentang keutamaan keutamaan menyegerakan sholat juga ada pengkhususan jamaah sekalian kalau misalnya waktu sholat duhur ini ada kekhususan dirasa sangat panas menyengat panas menyengat itu boleh diundur ditunda tapi tidak boleh lama-lama yang sekiranya itu panasnya berkurang karena suhu apa yang ada di sini dengan di sana ini itu beda panasnya sana dengan panasnya sini itu lebih panas di Mekah atau di Medinah sehingga para sahabat itu kalau waktu siang untuk sholat duhur itu kepanasan makanya ada hatis yang menerangkan dari Abi Hurairah tidak disebutkan dalam kitab ini jika panasnya menyengat maka dinginkanlah disolati dengan sholat maksudnya dinginkanlah dengan sholat mendinginkan dengan AC dengan kipas angin menunda waktu diundur supaya panasnya itu agak berkurang karena sesungguhnya sangat panasnya sangat panasnya itu termasuk kuapnya jahannam nah itulah yang pernah diadukan para sahabat kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam sehingga waktu sholat itu boleh ditunda sejenak tapi tidak boleh lama-lama berbeda dengan waktu sholat isa berbeda dengan waktu sholat isa hadis berikutnya anabil minhal sayyar ibni salamah kola dahol tu'ana saya masuk waabi bersama bapak saya dahol tu'ana saya masuk waabi bersama bapak saya ala abi barzata al-aslami kepada abu barzata al-aslami maka berkata kepadanya abi bapakku hadisna beritahu kami ceritakan kepada kami wahai abu barzata kaifakanan nabiyu salallahu alaih salam bagaimana adalah nabi salallahu alaih salam yusollil maktubah beliau sholat maktubah sholat lima waktu ini berarti yang bertanya ini adalah tabiin yang ditanya ini adalah sahabat nabi yaitu abu barzah al-aslami ini bagaimana sholatnya nabi itu maka abu barzah ini mengatakan fakola kanayusollil hajir adalah beliau sholat duhur al-hajir sudah diterangkan di hati sebelumnya bilhajirah tadi sholat duhur wahiyallati tada'unaha al-aula al-ula dia adalah yang kalian menyebutnya yang pertama itu sholat duhur kapan sholat duhur itu hina tadha'adhus samsu ketika matahari bergeser itu sholat duhur awalnya itu ketika matahari bergeser keterangannya sama dengan hati sebelumnya wayusollil asro beliau sholat asar summa yarji'u ahaduna kemudian salah satu kami pulang kembali ila rohlihi kepada rohlihi tempat tinggalnya rohlun itu bisa diartikan kendaraan tunggangan tapi juga bisa diartikan tempat tinggal saya sisipkan penjelasan seperti kalau waktu hujan itu ada lafal lafal adhan yang diganti waktu hujan haya'ala sholat itu dengan as sholat fir rihal begitu bukan haya'ala sholat tapi as sholat fir rihal ar rihal jamak dari rohlun itu adalah tempat atau rumah tempat tinggal ila rohlihi fi aqsa al madinah jadi dia pulang salah satu dari kami pulang ke rumahnya ke tempat tinggalnya fi aqsa al madinah di ujung kota di ujung medinah jauh dan pojok kota wasamsu hayatun sedangkan matahari masih hidup itu waktu sholat apa sholat nopongi al hajir al asr yaitu sholat asar jadi rasulah sholat lalu ada salah satu dari makmum itu pulang di pojok atau di ujung kampungnya sedangkan matahari itu masih hidup masih terang wanasi tumako lafil maghrib itu tadi waktu sholat asar sedangkan untuk sholat maghrib wanasi tumako lafil maghrib saya lupa apa yang beliau katakan apa yang beliau perbuat pada waktu sholat maghrib cuman kalau kita kembalikan kepada hati sebelumnya tidak wajabat tidak diragukan penjelasan hati sebelumnya itu dan beliau rasulullah itu menyukai beliau senang untuk mengakhirkan waktu sholat isa itu senang kalau sholat isanya diundur ditunda ditunda waktunya diakhirkan alatita da'unaha al-atamah yang kalian menyebutnya dengan sholat atamah jadi sholat isa itu lebih utama dan yang paling disukai rasulullah itu adalah waktunya diundur tidak dipermulaan waktu sholat isa beliau tidak suka tidur sebelum sholat isa wal hati sabat da'ah dan beliau tidak suka bincang-bincang sesudah sholat isa jadi cangkruk bincang-bincang ngobrol-ngobrol yang tidak ada kebaikan kebaikan dan manfaat itu tidak disukai oleh rasulullah soleh salam tapi kalau bincang-bincang karena ada kepentingan ya tidak menjadi persoalan misalnya ngajinya habis sholat isa atau kegiatannya ada pertemuan ada musawarah ada amal soleh atau apa begitu ya tidak menjadi masalah ini maksudnya bincang-bincang yang tidak ada kebaikan kebaikan dan manfaat wakana yan fatilu min sholatil hodah beliau selesai dari sholat subuh hina ya rifu ar rojulu yaitu pada saat seseorang itu mengenali mengetahui jali sahuh teman duduknya karena dulu tidak ada lampu katas kolon jeneng jadi waktu sholat itu ditegakkan begitu salam selesai sholat subuh itu baru tahu ternyata siapa pulang teman duduk kanan dan kirinya itu diketahui dengan jelas berarti dari sini sholat yang dilakukan oleh rasul salam sholat subuh ini lebih panjang daripada sholat yang lain maka lebih panjangnya di sini bisa kita lihat di dalam hadis ini bacaan beliau itu apa bacaan beliau itu berapa ayat beliau membaca bacaan-bacaan di waktu sholat subuh itu bisitina ilalmi ati itu dengan 60 ayat sampai 100 ayat 60 ayat sampai 100 ayat kalau jeneng yang biasa dibaca sholat subuh bacaannya berapa ayat mungkin kalau kita baca 15 ayat atau 20 ayat imame kak pengertian suwe banget nah contohnya apa 30 ayat itu ya contohnya baca surat atur surat atur kemudian apa al-wakiah itu yang biasa dibaca oleh rasulillah sallallahu alaihi wasallam di waktu sholat subuh makanya waktu sholat subuh itu yang paling afdal yang paling utama adalah tulul kiam lama berdirinya lilki ro'ah karena membaca nah itulah yang dimaksudkan sebagian ulama karena lama berdiri karena bacaan sholat subuh itu lebih panjang daripada bacaan-bacaan di sholat yang lain itulah yang disebut dengan kunut kunut subuh jadi kunut subuh itu adalah kunut tulul kiam lilki ro'ah selain daripada kunut yang dimaksudkan kunut nawazil kalau kunut subuh yang selalu dilakukan rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu ya tulul kiam lilki ro'ah bacaannya lama panjang itulah yang namanya kunut ada pun kalau kunut yang dilakukan rasulullah tidak hanya di waktu subuh namanya kunut nazilah itu dilakukan bakdar rukuh nah kunut yang pertama saya sebutkan tadi itu dikerjakan koblar rukuh sedangkan kunut nazilah itu dibaca bakdar rukuh sesudah rukuh Allahumma anjil mujahidina wal mustad afina misalnya ada saudara kita yang ditangkap dimasukkan dipenjara ditindas di palestina dimana muslimin dibantai dibunuh kita ada sunahnya untuk kunut nazilah Allahumma salah satu bacaan redaksinya Allahumma anjil mujahidina wal mustad afina minal mu'minin Allahumma alaikabi begitu siapa yang mendolimi minal wuzara wal kubara wal ru'asa il ahzab wal kafirina wal munafikin Allahumma Allahumma sihim adada waqatul hum bidada walatub bqimin hum ahada itu dibaca di semua sholat pajib itu bakdaruko ada pun yang sebelum ruko itu adalah itolatul kiam lilkiro'ah makanya di dalam hatis ini Rasulullah memberikan contoh waka na yakro ufiha bisitina ilalmiah beliau membaca itu 60 ayat sampai 100 ayat itu sunahnya dan perlu kita ketahui bahwa sholat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat dilihat diperhatikan dan catatan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh itu itu nanti akan dibawa ke langit itu khusus untuk sholat subuh makanya kita perlu menggerakkan semangat subuh berjamaah karena kebanyakan dari kalangan kita kaum muslimin subuhnya tidak berjamaah subuhnya kerinan subuhnya sendiri-sendiri di rumah kita bisa lihat masjid-masjid waktu subuh kadang-kadang malah adhan komat imam komat kadang-kadang enten salah satu masjid kita perlu semarakkan kita perlu bihatkan subuh berjamaah kalau perlu disediakan sesudah sholat berjamaah pulang tidak usah belanja karena sudah disediakan masjid segala sesuatu untuk belanja sayur-sayur makan-makan lauk biar semangat subuh berjamaah bapak-ibu kaum muslimin rahimah ini dua hadis yang kita pelajari berkaitan dengan waktu-waktu sholat supaya kita perhatikan kemudian kita berusaha untuk menetapi atau melazimi waktu-waktu sholat karena itu menjadi kewajiban kita kaum muslimin enten saya perlu ditangkatakan monggo orang yang melakukan shafar diberi ruksoh faktur rukosohu ambillah ruksohnya Allah di dalam hadis dikatakan demikian termasuk musafir itu diperbolehkan dianjurkan disunahkan untuk mengambil ruksoh yaitu menjama sholat atau mengkosor sholat adapun jaraknya nanti ada bab tersendiri nanti babu musafah risafar bab tentang jarak shafar perlu saya terangkan ada beberapa pendapat kalau sebagian dari kalangan kita muslimin Indonesia jarak shafar itu 80 sekian kilo baru boleh dijama atau boleh di di kosor nah itu berdasarkan hadis arba ata burudin arba ata burudin itu 4 burud ya kira-kira 80 kilo jadi jadi itu hadis yang pertama yang ada hadis yang kedua itu disebutkan ketika Rasulullah ketika Rasulullah itu berada di daerah tabuk beliau sampai selama 19 hari beliau melakukan sholat kosor atau menjamak sholat kemudian dalilnya yang masalah jarak itu ada yang 12 mil ada yang 3 mil nah di dalam kita beluh belum maram disebutkan semuanya ada yang 3 mil ada yang 12 mil 3 mil itu 1 mil nya 1,6 atau 1,7 jadi kalau 3 mil berarti bintang kilo itu kalau niatanya safar kalau orang itu berpergian bahkan kalau memang sudah ada niat safar misalnya kalau Surabaya atau ke Jakarta ke Jomba kemudian kita keluar disini ada jarak kira-kira 1 kilo 2 kilo nah itu dari hadis Ibnu Umar itu disebutkan ira sa ira safar tu milan kosor tu asolah kalau saya itu sudah keluar safar 1 mil saja sudah saya kosor sholat saya itu 1 mil 1 mil berarti sampai kali kilo itu nanti ada ikhtilaf ada perbedaan pendapat dari para ulama ya perlu kita pelajari dalilnya soalnya yang dereng insyaallah dereng mungkin lengkap insyaallah babi jaraknya bagaimana kesimpulannya saja wala yuhid din nabi sallallahu 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 nabi tidak membatasi jaraknya harus sekian kilo sekian tidak membatasi tetapi kalau sudah safar boleh mengkosor sholat itu saja karena ada yang 3 mil ada yang 12 ada yang 80 tadi itu bukan penentuan harus tapi itu menunjukkan nabi pernah berjalan jarak sekitu kemudian beliau begini keadaan sholatnya dan seterusnya dan seterusnya insyaallah nanti pada babnya nanti akan kita bacakan nonton pak selama itu yakin menjadi musyafir boleh menjamak sholat 6 bulan 1 tahun boleh menjamak sholat tapi kalau misalnya ini ketinggalan ini mengikuti setempat mawar tapi boleh tidak masalah 1 bulan 2 bulan 3 bulan juga tidak ada batasan selama menjadi musyafir nanti di dalam kitab juga diterangkan nabi di daerah tabuk itu 16 hari 17 hari 19 hari tapi semuanya itu tidak menjadi batasan harus sekian lama asalkan menjadi musyafir berada dalam safar boleh mengambil ruksah tidak tidak harus diperberat atau tidak diper sulit karena islam itu mudah berada lintun lintun ini bagaimana ini mungkin saya menikmati ini saya menikmati ilmu manfaat Aku lupa lihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh